Yo, hello guys, kita ketemu lagi ya Sebelumnya, sebelum aku mulai Perjelasan tentang gambarnya ini Aku mau minta on dulu Gue sorry banget, baru sempet upload lagi Karena kemarin itu, aku tuh habis tugas akhir ya Habis sidang kuliah Dan puji Tuhan lulus, eh 1 Sekarang udah sarjana nih Mantep kan Oke, buat kalian yang baru datang Dan belum tahu Kenalin aku, nama aku Edward Panjangannya Edward Bagas pertama Panggil aja Edu atau Edward gitu Nah terus Aku ini seorang ilustrator Dan disini Aku ilustrasinya lebih ke arah vektor ya Kan ada yang digital painting Itu yang pakai photoshop Yang pakai brush itu Nah kalau ini enggak Jadi ini ilustrasi tapi vektor Jadi aku bikinnya di Adobe Illustrator Dan ya seperti biasa Step awalnya itu pasti kita sketch dulu Cari revensi Dan cari revensinya itu di Pinterest Aku cari revensinya di Pinterest Itu ada kan contohnya di bawah Di bawah artboard aku Nah aku biasanya carinya itu pakai bahasa Inggris Soalnya lebih akurat dan Nanti Biasanya hasilnya juga Lebih relevan dan lebih banyak gitu Gambangnya ya kalian nanti Search aja Belakangnya itu ditambahin Vector illustration gitu Contohnya kayak punya aku ini Ya kan pantai Berarti beach Vector illustration Terus misalnya kalian pengen Gambar hutan misalnya Ya forest Vector illustration Kayak gitu aja sih simpelnya Nanti pasti keluar hasilnya Dan Lebih relevan juga Dan setelah gue Setelah aku sketch Seperti biasa Langsung outline ya di AI Pakai Pen tool sama brush Biasanya Dan Outline sih cepet sih Cuma Berapa menit gitu Terus habis itu aku langsung Coloring aja Langsung Pick-pick warnanya Oh ya terus Buat kalian yang bingung nih Soal warnanya gimana Sih milihnya kok susah banget Gitu Karena emang Ya sebenernya emang susah Milih warna tuh Emang Kayak butuh latihan Latihan terus Pokoknya jam terbang lah itu Tapi kalau pengen gampang Ya kalian Kayak aku tadi kan Itu aku ambil kan itu warnanya Dari referensinya Aku pakein eye drop Tool Terus aku Pick color nya Aku bikin kotak-kotak Aku siapin Terus aku pasang Disitulah warnanya Ya istilahnya bikin color palette lah Tapi jujur aja Aku gak pernah Bukan gak pernah sih Jarang banget Dan hampir gak pernah sebenernya Kalau untuk bikin color palette gitu Jadi aku gak Gak punya color palette Jadi Aku emang lebih suka Kayak langsung Click and drag gitu Aku Bikin warna sendiri Aku hampir sendiri Emang dari dulu Ben Sukanya kayak gitu sih Jadi ya Mungkin udah terlatih juga Jadi lebih enak Soalnya Kalau pake color palette Kalau untuk ilustrasi Kayak gini Itu kurang efektif Soalnya Nanti pasti kayak Beda Ini aja Yang dari Contoh Aku ambil aja Kayak itu udah beda loh Warnanya Jadi itu ya Soal color palette Ilustrasi itu Emang Biasanya Gak pake color palette Kecuali Kalian ilustrasinya Yang Kayak Gimana ya Kayak flat design gitu loh Nah itu Kalau itu Pake color palette Masih bisa lah Terus Kayak Tunggu Nah itu Masih bisa lah Kalau Pake color palette Kalau kayak Gini Menurutku Kurang Kurang efektif sih Kalau aku sendiri loh Kalau aku pribadi Kalau kalian Bisa nyaman Pake color palette Ya Silahkan aja Ini aku kasih tau Caraku ya Nah terus Ini udah Masuk Tahap Tahap detailing Ya Udah Bentar lagi Ini aku Bikin ombaknya Jadi aku Karena Sebenernya Aku Ini Pusing banget Aku pas gambar Ombaknya ini Gimana ya Caranya ya Yaudah Aku jajarin Referensinya Di samping Kiriku Aku Ya aku tiru Terus aku Modifikasi lah Tapi enggak Mirunya Enggak Bener-bener Kayak tracing Gitu Enggak Tetap Aku olah Lagi Jadi Buat kalian Yang Takutnya Ah Ntar Plagiat Ya Kalau Kayak gini Bukan Plagiat Plagiat Itu Kalian Contoh Contoh Gambarnya Itu 100% Sama Nah Itu Baru Plagiat Ini Masih Di Detailing Ya Di Bagian Ombaknya Ini Aku Pakai Brush Jadi Aku Bikin Sendiri Brush Pakai Pentu Jadi Bikin Segitiga Lancip Terus Dikepeng Dipanjang Nah Itu Buat Bikin Obaknya Itu Shred Shred Karena Kalau Enggak Gitu Susah Nah Ini Sebenernya Udah Lagi Udah Hampir Selesai Kok Cepet Memang Cepet Dan Konsep Ya Itu Karena Sebenarnya Sebenarnya Dari Keinginan Sendiri Jadi Dari Kesukaan Kan Aku Sukanya Suka Kepantai Kan Bisa Dibilang Aku Anak Pantai Ini Seneng Kepantai Terus 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 Lama Tidak Kepantai Terus Aku Kangen Gitu Pas Kangen Kepantai Terus Posisinya Juga 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 Lagi Tidak Tidak Kepantai Yaudah Karena Aku Pengen Banget Juga Yaudah Makanya Aku Gambar Pantai Aja Segitu Simple Nya Sebenernya Jadi Kalau Masalah Konsep Ide Tidak Perlu Ribet Dari Keinginan Kalian Aja Jangan Jangan Imajinasi Kalau Imajinasi Itu Levelnya Udah Beda Lagi Lebih Susah Lagi Mending Kalian Pake Imajinasi Kalian Itu Buat Di Coloring Kalau Misalnya Pengen Pake Imajinasi Kalau Dari Imajinasi Terus Jadi In Scape Jadi Konsep Itu Udah Beda Lagi Sorry Malah Jadi Maceh Kemana Mana Kalian Pasti Bingung Ya Mungkin Next Kapan Kapan Aku Bakal Jelasin Lebih Detail Lagi Tentang Pembuatan Ide Dan Konsep Gimana Caranya Ngalirin Ke Gambar Nanti Di Next Video Oke Dan Sekarang Kita Udah Masuk Di Tahap Detailing Eh Kok Detailing Sorry Shading 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 Nih Karena Ini Islasinya Cukup Simple Jadi Shading Nggak Terlalu Wah Gitu Shading Cuman Di Bagian Pohon Doang Batu Batu Doang Batunya Suka Kecil Doang Obaknya Aku Pakai Gradien Gradasi Aja Gitu Doang Sih Nah Ini Udah Lighting Juga Masuk Ke Lighting Buat Kalian Yang Masih Bingung Caranya Nentuin Bayangan Kayak Gimana Sih Kak Gitu Lighting Kayak Gimana Kalian Tentuin Aja Arah Cahayanya Dulu Dari Mana Kayak Di Ilustrasi Ku Ini Kan Arah Mataharinya Ya Itu Kan D Kanan Kan Kanan Atas Nah Otomatis Yang Gelap Itu Bagian Kiri Dan Yang Terang Itu Bagian Kanan Kurang Lebih Kayak Gitu Gampang Nah Ini Mungkin PR Buat Aku Juga Kalau Buat Kalian Masih Bingung Ntar Aku Bikinin Videonya Untuk Nentuin Arah Cahaya Sama Arah Bayangan Sama Caranya Bikin Bayangan Sama Cahaya Oke Ini Udah Hampir Selesai Ya Aku Pohon Kelapanya Aku Silhouette Aja Karena Kan Dia Jauh Kan Jadi Enggak Enggak Usah Terlalu Detail Dan Sebenarnya Pohon-pohonnya Ini Cuman Buat Giasan Aja Fokusnya Lebih Ke Utamanya Ke Ombaknya Sama Pasir Ya Kan Intinya Suasana Pantainya Biar Kelihatan Nah Ini Aku Tambahin Awan Biar Lebih Lebih Terisi Langitnya Karena Kosong Banget Ya Tambahin Awan Nah Oke Ternyata Sudah Selesai Ini Ya Ntar Lagi Mungkin Segini Aja Video Dari Aku Tutorial Dari Aku Kuharap Kalian Bisa Ngerti Dan Bisa Belajar Lebih Lagi Dan Aku Juga Sama-sama Belajar Ya Dari Kalian Karena Aku Bisa Ya Belajar Ngajarin Lah Bukan Ngajarin Si Sharing Aja Sinner Kalau Ngajarin Jadinya Guru Udah Oke Sekit Aja Makasih Buat Kalian Yang Nonton Sampai Ketemu Di Episode Selanjutnya Bye Bye